Halo jumpa lagi dengan kami channel Alin Suzuki kali ini akan kita bahas masalah kenapa mobil injeksi harus menggunakan busi tipe R Oke teman-teman eh kita bahas masalah busi resistor jadi anda harus hati-hati jika mengganti busi terutama mobil injeksi atau kendaraan injeksi bisa juga sepeda motor Hai jadi businya harus menggunakan busi tipe R coba lihat di sini ini adalah dua buah busi mereknya sama ini denso akan tapi walaupun secara fisik kelihatan sama tapi ada perbedaan tipe yang satu ini busi dengan tipe R jadi di sini ada huruf R nya ya Oke yang satu ini busi tapi tidak ada tipe R nya Oke busi tipe R ya ini biasa digunakan untuk kendaraan yang sudah sudah menerapkan sistem digital jadi kalau untuk mobil injeksi itu CPU nya sudah menggunakan Hai sistem digital Hai Oke akan saya jelaskan mengenai busi tipe R Oke teman-teman mulai kita bahas satu persatu Hai sebenarnya apa sih bedanya antara busi tipe resistor dengan busi tipe bukan resistor sebenarnya secara fisik bedanya jadi di dalam busi tipe resistor ini elektroda positifnya itu di tengah-tengahnya di Hai disisipkan resistor ya Nah disini fungsinya apa resistor yaitu untuk mengurangi interferensi dari sistem pengapian ke gelombang radio Nah itulah fungsi bagi resistor jadi kalau kita lihat perjalanan bunga pengapian apinya itu justru lebih besar yang busi tanpa resistor akan tetapi itu nanti perubahan tegangan Hai yang busi bukan resistor ini nanti menghasilkan interferensi gelombang radio selesai salah satu contoh ya jika anda sedang menonton TV tiba-tiba ada kendaraan jadul lewat ketika itu pada layar TV tampak eh garis-garis ya Hai yang sangat mengganggu kita Nah itulah businya intervensi gelombang radio yang dihasilkan dari kendaraan yang sedang lewat masuk ke gelombang radio pada televisi itu adalah salah satu contohnya nah Hai contoh di kendaraan ya apabila pendaraan sistem injeksi seperti ini ya eh businya yang resistor diganti dengan busi yang tidak bertipe resistor ya ini nanti akan berpengaruh pada sistem injeksinya yaitu apa eh sensornya terutama sensor ISC atau idle speed control kita lihat di unit sini ya SC ya ada speed control ini adalah fungsinya untuk mengatur kecepatan kendaraan pada putaran rendah atau edelnya ya jadi ketika Anda menggunakan busi bukan antipar resistor interferensi gelombang sistem pengapian itu akan menginterferensi sinyal kepada ISC sehingga apa ISC nanti dia akan memberikan masukan atau data kepada CPU jadi disitu nanti datanya akan tersimpan nah data disitu adalah data yang berubah kerusakan nah ini nanti hasilnya akan mempengaruhi Hai kerja daripada mesin pada saat berada rendah jadi eh kalau itu mobil kita pakai misalnya untuk jalan mundur itu di mesin nampak ada suara-suara eh eh yang tidak normal nah itulah sebenarnya terjadinya eh terjadinya intervensi gelombang sistem kemak pengapian yang dihasilkan oleh ini setengah pengapian yang menggunakan busi yang bukan kipar resistor masuk ke dalam eh sistem injeksi pertama pada sensor Hai ESC jadi jika anda memiliki kendaraan ya Hai ketika mengganti businya tidak pakai tipe resistor yaitu untuk kendaraan yang injeksi maka kemudian nanti akan terjadi seperti itu intervensi gelombang sistem pengapian ke generasi gelombang radio gimana seperti contohnya tadi eh terjadinya gangguan pada ISC nah gangguan pada ISC ini ISC nya sebenarnya tidak rusak tidak rusak tapi karena tadi adanya sinyal yang masuk dan mengganggu masuk dan mengganggu masukkan ke si biju sehingga seolah-olah ISC nya yang rusak tapi sebenarnya eh ketika kita Hai reset nah nanti akan normal lagi ya akan normal lagi nah munculnya gangguan ini biasanya ketika kendaraan berjalan pada kecepatan rendah misalnya ketika mundur atau ketika jalananjak beban tinggi AC nya dinyalakan itu nanti akan muncul gangguan ISC nya dan itu bisa diketahui dari lampu check engine nya oke eh itu tadi ya pengaruh pusi resistor terhadap eh eh kendaraan yang menggunakan sistem injeksi jadi pesan saya jika anda mengganti pusi pada kendaraan injeksi anda harus menggunakan pusi resistor Hai jangan gunakan pusi yang bukan tipe resistor itu nanti berakibat terjadinya intervensi gelombang sistem pengapian ke dalam sistem injeksi Hai demikian eh penjelasan dari kami semoga bermanfaat bagi anda semua jangan lupa subscribe disini like dan share ke teman-teman sampai jumpa selamat menikmati